Angka semakin gencar menempatkan dana di surat utang negara pada awal tahun ini. Berdasarkan data Dijen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR, total pembelikan di surat berharga negara domestik menembus angka 500 triliun. Angka ini melesat 101,49 triliun rupiah dibanding dengan posisi di akhir 2016 yakni 399,46 triliun rupiah. Kenaikan terbesar terjadi pada kepemilikan perbankan konvensional yang bertambah 96,2 triliun rupiah per 5 April lalu. Beberapa analis menyebut melesatnya kepemilikan perbankan di SBN karena pertumbuhan kredit bank di kuartal pertama tahun 2017 masih lesu. Salah satu faktornya adalah ketidakstabilan harga komunitas terutama sektor pertambangan perbankan memilih menyalurkan dana ke SBN karena imbal hasil yang ditawarkan lebih tinggi. Bila dibandingkan dengan pasar uang, porsi perbankan di SBN kini menempati posisi kedua tertinggi setelah investor asing. Terima kasih. 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 Terima kasih.